Ya pemirsa, dua orang pria nyaris tewas dihakimi warga usai gagal melakukan aksi penjemretan tas milik seorang wanita yang melintas di jalan Sudirman, Kota Binjai. Keduanya kini menjalani perawatan serius dengan mendapat pengamanan dari kepolisian. AR dan AA, dua pria berusia 20 tahunan, keduanya warga Kelurahan Limau Sundai. Kini terbaring lemah di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Julham Binjai setelah sebelumnya dihakimi warga. Warga kesal akan kedua pria ini hingga melakukan aksi main hakim sendiri, karena keduanya melakukan aksi penjemretan tas milik seorang wanita di jalan Sudirman, Kota Binjai. Gagal melakukan aksi jemret, kedua tersangka berhadapan dengan warga hingga akhirnya babak belur dan membuat luka di sekujur tubuh kedua tersangka. Luka parah dirasakan kedua tersangka di bagian kepala, sehingga tim kesehatan Rumah Sakit Umum Binjai menjahit luka di bagian kepala. Beberapa orang polisi dari Polsek Binjai Kota menjaga kedua tersangka agar keduanya tidak melarikan diri setelah menjalani perawatan. Kedua tersangka yang tubuhnya dipenuhi tato ini mengaku melakukan aksi penjemretan karena kebutuhan uang untuk menebus beda motornya yang disita pihak kredit bank. Rampok apa jemret tadi? Jemret, Pak. Jemret apa? Jemret. Korbannya siapa? Ibu-ibu atau anak gadis? Ibu-ibu orang Cina. Orang Cina? Untuk apa maksudnya? Untuk apa ngejamret? Untuk nebus kereta, Pak. Nebus kereta? Keretanya kenapa? Kedua tersangka mengaku baru keluar dari penjara tiga bulan lalu bakal menjalani masa tahanan akibat melakukan aksi penjemretan. Dari Bijai, Muhammad Jirat Hanjung, IUNews, melaporkan.